Terima kasih Jadi pemerintah DKI Jakarta ini tidak siap ketika membuat suatu policy itu dia digagal Sehingga akhirnya banyak korban-korban hari ini Walaupun hari ini sudah ada beberapa yang kembali tapi dalam proses menyapa itu banyak kekacauan Dan ini memang harus sangat dievaluasi terutama dari kepemimpinan Bapak Heru Budi ya Sebagai PJ saya rasa dia harus kita katakan bersama gagal dalam hal mengelola Jakarta Kalau sebelumnya di era kepemimpinan Nisbas Weden Kalau KJMU sebagai anggota Dewan apakah emang sudah benar di jalannya atau seperti itu? Dalam pemerintahan Nisbas Weden tidak ada yang menangis seperti ini layaknya Dan hari ini kita banyak tangisan daripada orang tua murid Ketika harapan dan cita kita daripada para peserta didik ataupun mahasiswa-mahasiswa Yang hampir padam Kita akan kerjasama tadi saya sudah bilang saya akan mendonasikan pin DPRD yang saya dapatkan itu untuk dijual Untuk membantu teman-teman relawan dalam hal bergerak memfasilitasi daripada masyarakat ataupun korban-korban daripada PJMU ini Perjuangan itu tidak boleh padam ya Advokasi-advokasi yang tentu kita lakukan Kita akan lihat bagaimana bisa mencapai titik temu Di mana masyarakat yang membutuhkan itu mendapatkan hak Ini kan kayak JPMU kan kayak kebijakannya Jakarta aja Kayak kota-kota lain sebenarnya Jakarta tuh berhak membuat kebijakan seperti ini enggak sih? Karena kan kalau kita baca di berita PJMU itu mengambil ini karena sesuai data nasional Apa namanya? Masyarakat miskin nasional gitu Sebenarnya kalau Jakarta bijak sendiri enggak apa-apa kan? Ya harusnya Jakarta itu mempunyai data sendiri ya Data base sendiri Permasalahannya ketika data itu dapat dari misalnya tadi ada Cari, ada juga Dawis Jakarta nyampe ke pusat itu berbeda keluarnya Sehingga orang-orang yang pengepul data di Jakarta juga kaget dengan data yang keluar Kalau kebijakannya seperti ini Akhirnya semua akhirnya pimpong kanan-kiri Dan ini saya berharap ya Data nasional ini harus konsekuen berjenjang dari bawah sampai ke atas Oke, terima kasih Kenapa?